Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa semua? Semoga semua pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Cakrif. Buat pemirsa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channelnya. Jangan lupa juga tombol loncengnya dinyalakan. Agar tidak ketinggalan update berita dari Cakrif YouTube channel. Terima kasih. Yuk kita simak berita berikut ini. Inilah sosok istri Cak Nun yang setia dampingi beliau ketika sakit, ternyata juga seorang senimat. Seperti dikutip dari strategi.id, budayawan sekaligus sastrawan MH Ainun Najib atau Akrab di Sapa Cak Nun tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat, RSUP, Dr. Sarjito, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Istri Cak Nun, Novia Kolopaking pun dengan setia menemani suaminya setelah mengalami perdarahan otak. Lalu siapakah sosok Novia Kolopaking tersebut? Simak penjelasan berikut. Novia Kolopaking adalah salah seorang pesohor di dunia keartisan yang menjalani karir era 80-an hingga 2000-an. Pemilik nama lengkap Novia Sanganingrum Saptaria Kolopaking ini lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 9 November tahun 1972. Di era 80-a, Novia kerap tampil di panggung dan berbagai majalah anak-anak. Kala itu, ia menyanyi dan bermain sandiwara hingga merilis album melalui sanggar cerita. Namanya Kian dikenal ketika memerankan karakter emak dalam serial televisi legendaris bertajuk keluarga cemara dan berperan sebagai Siti Nurbaya di film televisi Siti Nurbaya. Ia juga mengisi suara tokoh Dewi Anjani dalam sandiwara Radio Saur Sepuh. Dari segi musik, ia dikenal saat menyanyikan lagu bertajuk dengan menyebut nama Allah, karya Dwi Ki Darmawan dan Axe. Arya Dipayana yang dirilis pada 1992. Ia juga sempat merilis single, Bunga Mawar, di album, Karya Emas Ah. Rianto, pada 1996, single, Aku Selalu Cinta, di album, The Best Slow of Novia Kolopaking, pada 1997. Pada 2000, Novia juga merilis dua single, yang bertajuk, Zikir, dan, Sendiri Menyulam Mimpi. Ia juga telah merilis deretan album sejak 1983 hingga 2004 dan terlibat dalam berbagai album kolaborasi sejak 1992 hingga 2000-an. Dari seni peran, ia telah memerankan film Brahma Manggala, 1988, Perempuan Kedua, 1990, Minggu Pagi di Victoria Park, 2010, hingga Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah, 2021. Beberapa tajuk sinetron yang pernah dimainkan Novia adalah Jendela Rumah Kita, Siti Nurbaya, Darah Biru, Satu Kakak Tujuh Ponakan, Keluarga Cemara, Kabulkan Doaku, Hingga Rinduku Cintamu. Dia juga pernah dinominasikan dalam kategori pemeran utama wanita terpuji film bioskop untuk karya Terima Kasih Emak, Terima Kasih Abah dalam Festival Film Bandung pada 2021. Novia adalah anak dari pasangan Supraptokolo Paking dan Risnalti Adenan. Ia masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Terah Kesultanan Mataram dari Jalur Amangkurat Pertama yang merupakan mertua dari Tumenggung Kalapakingi. Ibunya merupakan cucu Syahriar Adenan yang moyangnya berasal dari Nagari Sumpu, Sumatera Barat. Novia menikah dengan Cak Nun pada tanggal 22 Maret tahun 1997. Pernikahan keduanya dikaruniai empat buah hati, yakni Akilah Fadiah Haya, Jembar Tahta Auniloh, Anayaloh Rampak Mayesya, dan Ainaya Al-Fatihah yang meninggal di dalam kandungan. Itulah penjelasan tentang sosok Novia Kolopaking yang merupakan istri dari MH Ainun Najib atau biasa dikenal dengan nama Cak Nun. Demikianlah sosok istri Cak Nun yang setia dampingi beliau ketika sakit, ternyata juga seorang seniman. Terima kasih sudah menyaksikan video berita ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel Youtube Cak Rif dengan like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.